Kembali bersama kami Pemirsa menjadi seorang entertainer atau model biasanya menjadi impian bagi kaum hawa atau lebih bagi mereka yang memiliki paras menarik. Namun siapa sangka ada wanita berparas cantik yang justru tertarik menjadi seorang tentara. Menariknya wanita muda berdarah Ambon, Papua ini ternyata memiliki kemampuan menguasai persenjataan berat seperti tank dan meriam. Para prajurit angkatan darat ini terlihat sibuk mengikuti pelatihan bongkar pasang meriam jenis 76mm gunung di pusat pelatihan infanteri Pusdikpal Kodiklatat, Cimahi, Jawa Barat. Ketakasan dan kejagapan para prajurit ini mampu membongkar meriam kuno buatan Yugoslavia hanya dalam waktu singkat. Namun siapa sangka, jika dibalik kecepatan para prajurit ternyata ada sosok wanita cantik yang memberi komando. Ya, dia adalah Maria Jacoba Samuel, seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi instruktur di Pusdikpal Kodiklatat. Berpangkat Sersan II, wanita berusia 25 tahun berdarah Ambon, Sanger ini ternyata memiliki paras cantik dan berambut piram. Selain cantik dan menawan, kecerdasannya dalam menguasai persenjataan berat seperti meriam, membuat Serda Maria akhirnya dipilih untuk mengajar di pusat pelatihan para prajurit infanteri. Di Pusdikpal ini sejak dari dilantik menjadi Sersan II sampai dengan sekarang. Kebetulan kemarin sempat diperbantukan di Pusdikwan. Kegiatan di sini sehari-hari saya jabatan definitifnya adalah di staf, khususnya di staf Opsdik, tapi saya juga sering diperbantukan sebagai gemil atau guru militer untuk mengajar siswa, khususnya di bidang senjata. Selain meriam kuno buatan Yugoslavia, Maria juga bercita-cita dapat menguasai semua jenis meriam. Keinginannya menjadi seorang prajurit diharapkannya dapat diikuti para wanita di tanah air, agar lebih bisa mengartikan kecintaan akan tanah kelahiran Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barang, Tim Liputan Ayus melaporkan.